Halo guys, so again welcome back with me Oke, jadi di video kali ini Ini gue record Tetap di hari yang sama dengan konten sebelumnya Di tanggal 29 April Ini gue record jam 7an Dan jam 7 malam Jadi ini juga bakalan di upload nanti Secepat mungkin, kenapa? Karena kita akan memasuki Yang namanya Ronde ke 2 Ini kalian bisa lihat ya Itu ya 19 jam 48 menit lagi Ronde pertama akan berakhir Dan gue ucapin selamat buat kalian Yang ada di posisi 1 saat ini Gue yakin banyak yang ada di posisi 1 Nah, masalahnya adalah Bang, kan kalau misalnya Posisi kita paling atas Poin kita paling tinggi Semakin tinggi, lawan kita semakin sulit Nah, itu bener Biasanya begitu, pengalaman dari Double 11 Milkrip Tahun kemarin, nah disini Gue ada rencana untuk memberikan tips Buat kalian Supaya Nanti itu lawannya itu At least kalau tidak Bot Ya, orang yang jarang sekali Paham tentang event ini Artinya mereka sekedar ikutan Tapi tidak farming Jadi, kita tetap ada di posisi 1 Gimana caranya Ada 2 hal yang pengen gue bahas Ini penting banget Ditonton sampai habis Supaya kalian paham Tapi sebelumnya ikutan joki dulu Jadi, buat yang mau joki Langsung aja ke nomor Di samping ini 081315526404 Buat yang saat ini ada di game Epic Legend Buat yang pengen kemetik Tapi kalian sibuk Gak sempat Bisa menggunakan jasa joki gue Karena aman, murah Dan tentu saja Bisa ditawar Karena ini jasa joki gue Jadi aman, murah Dan bisa ditawar Langsung aja kalian order Sekarang juga Tidak antri sedikit ya Antri sedikit Tapi, ya tidak terlalu banyak lah Jadi, mau joki Langsung aja kalian order Supaya bisa segala Langsung diproses ke nomor Di samping itu Jangan lupa di forum Instagram gue Seperti biasa juga ya guys Kalau misalnya ada event yang bagus Aplikasi yang bagus Kasih tau gue aja Melalui DM Instagram Nanti bakalan gue bahas Dan ya Kita jadikan konten Anyway Begini Tadi gue terakhir itu Ngomong tentang Langkah pertama Itu kalian jangan langsung di start Karena nanti kita akan Matching ulang Ya, kita akan matching ulang Kita akan ada Di momen ini Kita akan ada Di momen ini Jadi kita bakalan Matching ulang Nah Nanti besok jam 3 Itu jangan langsung dipencet Kenapa? Kalau kalian langsung mulai Itu kalian bakalan langsung Susah dapetin lawan-lawan Kenapa? Karena semua orang Pasti langsung gercep Memulai Jadi Yang pertama adalah Ini tips dari gue ya guys ya Jangan langsung kalian start Tungguin Jadi Pada momen ini Ini ada beberapa Saran yang gue terima Ada yang menyarankan Startnya itu Jangan langsung bang Kalau bisa Tunggu Di reset Di pas ronde kedua Maksudnya gimana? Gini Gue simulasiin Jadi di hari Jumat Besok ya Which is besok Itu kalian kan langsung Ada di tampilan seperti ini ya Kita akan mencari Lawan baru Matching up baru Nah itu kalian Jangan dipencet Kalian tahan Sampai besoknya lagi Hari Sabtu Sebelum jam 3 Itu kalian start Jam 2 Jadi Mendekati jam 3 Di hari Sabtunya Itu kan hari 1 Jam 3 Itu adalah reset ya Nah reset Apa? Misi hariannya Nah itu sebelum jam 3 Di hari Sabtu Kalian langsung pencet Mulai Itu banyak yang bilang Dapet bot Nah nanti juga gue bakalan buktikan Jadi di video ini Bakalan ada part kedua Untuk dapetin lawan bot Atau lawan yang tidak mengerti Tentang event ini Jadi kita selalu ada di posisi pertama Nah Itu tips pertama dari gue Gampang banget Kalian bisa praktekin Intinya jangan langsung di start Jadi besok gue bakalan Simulasikan Bukan simulasikan Gue bakalan langsung praktek Di akun gue yang satunya Supaya kalian paham ya Jadi disini gue gak asal ngomong Kenapa? Karena gue sudah ada bukti Di akun gue sendiri Itu dapet lawannya itu Notabene nya Lawan yang cupu-cupu Memang Memang tips tersebut itu gak 100% akurat Tips yang pertama tadi Kenapa? Karena banyak kok Sebenarnya yang Enggak kok bang Gue dari awal ngikutin event itu tersebut Bahkan langsung gue mulai Tiba-tiba dapet on bot Oke Itu round pertama Karena round pertama itu beda dengan round kedua Round pertama Banyak botnya Banyak orang-orang yang tidak mengerti event tersebut Itulah kenapa kita Masuk ke tahap Istilahnya itu Kalau di game Round pertama easy Round kedua itu medium Nanti round ketiga dan selanjutnya hard Jadi Kita akan ada di titik level medium Artinya Kita tidak bisa menggunakan cara seperti yang Di round pertama Jadi saran dari gue Untuk round kedua Kalian lakukan start matching up nya itu Di hari Sabtu Sebelum jam 3 Jam 2 atau jam 1 Misalnya kalian lupa ketiduran Tapi ini berbahaya Kenapa berbahaya Takutnya kalian kelupaan Jadi ini Hanya kalian praktekan Bagi kalian yang punya ingatan kuat Takutnya kalian ngikutin gue Terus kelupaan nyalain gue Jadi hati-hati Tips ini berisiko Berisiko kalian kelupaan Nih Disini di akun gue Ini gue membuktikan bahwa Lawan gue itu Bot Ini gue bisa Mengatakan mereka bot Atau Mereka tidak Mengikuti event ini Artinya mereka tidak paham tentang event ini Jadi poin gue sejauh itu Bahkan poin mereka tertinggi hanya 26 Yang lainnya 8 14 14 Jadi ini bisa dikatakan sebagai Bot Untuk itu Di akun ini Besok bakalan gue coba lagi praktek Dimana besok hari Jumat Itu gue gak langsung mulai Gue bakalan matching up nya itu Di hari Sabtu Jadi kalau masalah kalian Mau ngikutin atau enggak Bebas Nah sekarang kita masuk Ke Tips kedua Sebenarnya di tips kedua ini Konsepnya itu Kita ambil Atau kita terinspirasi Dari ketika kita melakukan matching up Bermain ranked Atau klasik Yaitu menggunakan VPN Nah ini VPN ini Bebas kalian mau pakai VPN apa aja Kebetulan di hp gue ini Masih menyimpan VPN yang biasa gue pakai Kalian bebas mau pakai VPN Apa itu namanya guys Yang panda VPN Bisa Kalau gue itu Ada yang namanya VPN VPN ini gue gak tau nih Di platform ada apa enggak Tapi sebenarnya VPN nya apa aja bebas Nah nanti Kalian coba aja Ketika mau matching up nya itu Di ronde kedua Itu kalian gunakan server yang Di luar Indonesia Contohnya bisa pakai Brazil Argentina Whatever Tentu saja nanti ini bakalan Gue praktekan juga Menggunakan VPN Dan Jadi gue bakalan pakai Dua tips ini Di kedua akun gue Yang pertama Gue bakalan pakai Di hari Sabtunya Yang kedua Gue bakalan pakai VPN Jadi bener-bener Gue gak asal ngomong Tapi gue praktekan juga Jadi nanti kalian tinggal Eksekusi aja Menggunakan VPN Nah untuk masalah waktunya Gimana bang Kalau pakai VPN Boleh langsung apa enggak Di hari Jumat besok Nah kalau ini sebenarnya Masih Apa ya Gue bilang Boleh enggak Boleh iya sih Terserah Kenapa Ya karena Kembali lagi Walaupun kita menggunakan VPN Kalau pas lagi rame-rame nya VPN kadang tidak berfungsi Sama halnya ketika kita lagi Klasik atau ranked Ketika kita lagi Klasik atau ranked Menggunakan VPN Kadang-kadang tidak berfungsi Maksudnya gini Kita menggunakan VPN Brazil Terus kita matching up klasik Lalu tiba-tiba Teman kita Musuh kita Itu semuanya bendera Indonesia Artinya VPN nya tidak berfungsi Itulah kenapa gunakan VPN Di saat jam-jam sepi Atau di saat servernya itu Tidak begitu penuh Dalam hal ini berarti kita mainin jam Berarti kalian bisa praktekan Di hari Jumat Pas malam hari Dimana bocil-bocil pada tidur Itu menggunakan VPN Jadi Nanti kita praktekin aja Tips mana yang ampuh Yang benar-benar berhasil Nanti kalian komen di bawah Dan jangan lupa Tag gue di Instagram Kalau kalian udah ikutin tips tersebut Untuk bisa dapetin bot Karena ini penting banget guys Kenapa? Karena kalau misalnya nanti kita ketemu lawan yang jago Which is yang sudah tahu dari Youtube Yang selama ini mengikuti caranya di Youtube Ya kita bakalan kesulitan bersaing Sama mereka-mereka yang jago Nah tips ini Akan sangat membantu buat kalian Untuk meminimalisir Atau menghindari mereka-mereka yang jago Jadi kalian akan mendapatkan lawan bot Atau Setidaknya kalian akan mendapatkan lawan yang noob Ya Dalam hal ini mengenai event yang mereka tidak paham Tentang event tersebut Jadi sekedar ikutan Terus mereka pasrah ketinggalan Ya udah end Dan kita langsung ada di posisi pertama Jadi dua tips ini semoga berguna buat kalian Tunggu aja video selanjutnya Part untuk mendapatkan bot Yang menggunakan VPN Dan juga yang start di hari 1 sore sebelum jam 3 Jadi itu aja guys Sedikit tips dari gue Dua tips penting yang harus kalian lakukan besok Terserah mau pilih yang satu atau mau pilih yang kedua Yang jelas dari gue Gue bakalan lakuin keduanya Jangan lupa di like, share, komen, dan juga di sugrep Thank you Bye Gue doain semuanya dapat lawan yang easy-easy Supaya kita ada di posisi 1 Selama di round 2, 3, sampai ke round 5 Good luck